Halo maluk hidup semuanya buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah aman dan terpercaya untuk game mintik samkok adalah pak huda.com solusinya bagaimana caranya langsung gua ajarin buat kalian klik link yang ada di kolom deskripsi serta pilih official top up nanti kalian tinggal login aja seperti biasa ya kalian langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini pilih server terlebih dahulu kalau gak ada klik di server lain ya teman-teman nanti muncul langsung nickname kalian ya kalian pilih kalian mau beli yang mana itu terserah kalian ya ini lengkap semuanya ada disini gua contohin aja gua mau coba beli yang 1980 jadi deh langsung kita pilih langkah selanjutnya dan disini penting banget kalian harus pilih lainnya dulu lalu pilih kawasan Indonesia teman-teman ya nah setelah pilih baru ke razegol teman-teman setelah itu memilih langsung kita beli sekarang dan proses segera dilakukan udah masuk ke gold and razor kita klik linknya teman-teman ya linknya inget di copy paste oke linknya kita copy paste lalu kita masuk ke lapak huda itu lihat nomor 3 mitik samkok co udah tersedia klik langsung paste linknya masukkan nomor whatsapp bapak kalian ya jangan lupa lalu klik lagi tadi pilih berapa 1980 jade ya pemilihannya eh iya pake kode promo gua ada top up happy biar makin happy untuk top up top up di lapak huda teman-teman untuk dapat potongan cashback serta diskon lainnya untuk pembayaran lengkap banget teman-teman bank transfer e-wallet qr sampai ke indomart dan alfamar juga tersedia teman-teman setelah pilih pembayaran tinggal klik konfirmasi pesanan lalu bayar dan pesanan kalian sudah diproses nah bagaimana gampang kan cara top upnya jadi tunggu apa lagi top up murah aman untuk game mitik samkok solusinya lapak huda.com walaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah dan lu balik lagi di channel api jam yang kali ini gua mau bahas fitur baru jadi fitur ini baru banget dan gua belum sentuh sama sekali teman-teman tapi sayangnya ya ini di pengumuman udah gak ada cuy ini game kok cepet banget ya gua belum sempet baca pokoknya banyak banget ada beberapa fitur tambahan pas update kemarin itu hari apa gua lupa dan iya gua baru sempet hari ini mau nyobain tentunya di game mitik samkoknya lagi teman-teman sebenernya kemarin deh cuy kalau gua ini video ini gua record ya itu tuh kemarin kalau gak salah maintenance-nya soalnya gua sempet baca sedikit gua sempet baca sedikit ini udah gak ada cuy udah gak ada tuh udah ganti pengumumannya tuh tuh gak ada udah langsung dihilangin gitu pengumumannya makanya gua ini kok cepet banget tapi intinya ada 2 atau 3 atau 4 fitur yang paling mencolok itu kalau lu lihat di sebelah kanan itu ada namanya batas spiritual nih fitur menjadi QB what the fuck cobaan lagi nih bre fitur menjadi QB namanya batas spiritual sama tadi tuh gua sempet ngecek dimana ya bentar disini ya ini ya apa sih ini ya ini apa ya gua gak tau juga ini baru sih cuy ini kayaknya sih lu kayak kayak tiga misalnya tiga ini ya tiga tiga oren nih tiga oren terus lu punya plus satu kantong cemerlang ini gua gak tau dari mana sih ini kantong cemerlang ini dari mana gua gak tau teman-teman kayaknya ini dari ini deh dari lelang gua gak tau ya nanti intinya 4 item ini digabung jadi satu kantong merah tapi inget random teman-teman ini fitur baru ini kemarin belum ada tuh satu satu fitur terus tuh tadi apa lagi ya trik kantong bertemu kembali apa ini kayaknya baru nih ini buat kalian mungkin yang butuh stempel-stempel yang tingkat atas ya karena gua untuk saat ini masih butuh stempel biru ya masih satu lagi bro susah banget anjoy agak dapet-dapet intinya itu salah satu fitur baru terus udah ya trik kantong ini bukan ya oh bukan ini bukan ini bukan ini bukan kayaknya udah itu doang deh trik kantong satu terus sama ini bertemu kembali dua sama ini yang paling mencolok banget yang ini fitur berubah menjadi QB teman-teman disitu ada levelnya kayak ada level cuilan yang rekode senin ya satu dua tiga empat enam ini empat ini empat nah itu gua gak ngerti nih ini bagaimana cara mainnya gua juga gak tau teman-teman memiliki total kualitas oran dan merah batas virtual oran memiliki dua gulungan setelah setiap setelah menyalakan satu tipe setiap gulungan maka akan langsung aktifasi dan memakai astagfirullah itu siapa sih tuh bang pastol kah batas virtual yang sama bisa dikonfigurasi pada semua team gua masih gak ngerti sih ini toko apa tokonya oke ini dapetin koinnya dari mana oke ntar dulu ada fact duel wah ini apaan lagi bro oh ini dapetin koinnya ya oh ini koinnya guys ini ngapain lagi bre plus 3 plus oke coba swipe plus 5 dong oke plus 14 oke ini kayaknya banyak kali 20 eh kali 2 kayak anjing eh bawah-bawah guys bawah sih bawah kayaknya mainnya ini deh kalo lu pernah liat iklan-iklan di place bagi 2 anjir gua bingung co kalo kayak gitu guys kalo tengah apaan cuy kalo tengah cuy wow menang ini menang-menang guys oh paham paham akhir apa akhir akhir kalo titik apa titik cuy 490 oke eh coba ulang-ulang gua penasaran oke bawah-bawah bawah-bawah kali 2 kali 2 eh 14 14 oke anjir gua bingung kalo udah pasti kali dibagi tuh udah bingung gua oke bagi 2 ini aja ah mantap gua udah paham-paham oke plus 26 uh 100 cuy uh plusnya banyak nih ini plusnya banyak berarti koinnya banyak dong coba titik-titik apa kalo tengah apa kagak jelas co oh intinya claim dulu aja oke dapet bisa lagi oh udah berat oke oke satu hari satu ya peluang duel anjir gua bayar 3 dolar kocak lu bisa main lagi lu bayar 3 dolar anjir oke gua paham cuy jadi kalo lu mainin kalo bisa dapetin poin sebanyak-banyaknya kalo kurang banyak ulang aja temen-temen karena koinnya bergantung sama banyaknya total karakter yang terakhir tapi tadi yang titik tuh apa ya titik tuh apa akhir tuh apa gua masih gak ngerti sih temen-temen itu gua masih gak ngerti ini pengaturan formasi apa instant aja oh gak bisa ya oh belum mendapat jadi gua harus ngapain oh belum ada cuy wah gua gak ngerti lagi ini fitur apa sih bro intinya gua belum punya batas spiritual oke oke gak apa-apa gua belajar dulu temen-temen ya lalu ke toko satu item harganya 18 ribu gua tadi baru sekali event itu cuman 960 perak what the hell dari mana lagi dapetin koinnya ya Allah cuman dari Fat Duel doang guys wah parah cuy ini harus beli 3 dolar ya Allah masa kudu beli banget guys gak bisa ini kudu beli kudu beli gak mungkin ya lah ngapain juga gua beli wah gila pay to win banget fiturnya cuy tapi intinya gua masih gak ngerti sih maksudnya apa ya ini fiturnya intinya nih kalo lu buka ini kan ada 3 tipe kan cahaya bulan sinar langit dan inti aura langit lu harus baca dari nama judulnya itu masing-masing beda orange orange merah jadi kayak ada tingkat nah ini tuh kayak mungkin ini bak kalo talent ini talent orange temen-temen intinya sebelum pertempuran dimulai ada 0 peluang untuk mengurangi 1 poin rage hero 0 musuh secara acah mungkin karena gua belum ngaktifin jadi makanya disitu 0% 0 musuh aktif setelah nyalakan setiap 1 gulungan angin gulungan api oke paham nih ada presentasi ada kuantiti ya yang atas ini yang cahaya bulan gulungan angin itu menambah presentasi total kalo lu bisa dua-duanya lu aktifin 50 plus 50 100% yang kanan 1 gulungan 3 orang kalo 2 gulungan 6 orang kalo 4-4 nya lu aktifin 100% mengurangi 6 musuh ya jadi 6-6 musuh tim musuh 6-6 karakternya itu minus 1 poin rage kalo lu ngaktifin batas spiritual ini kalo yang ini menargetkan 0 musuh oke jadi 6 secara acak menyebabkan damage sebesar 6 tambah 6 12 12% dari batas exp oke jadi kayak extra damage gitu kalo ini dia ada 3 sebelum pertemuan mulai menambahkan efek divine thunder kepada total 6 6 target musuh secara acak sebelum ronde dimulai ada peluang total 50% doang untuk menurunkan sky thunder yang dimana menyebabkan damage sebesar ini ada minimal maksimal ini gue masih gak ngerti sih kayaknya kalo lu aktifin 1 maksimalnya 40% minimalnya 20% kalo aktifin 2 maksimalnya 80% minimalnya 40% dari batas HP HP terhadap target dan menghilang setelah memicu sky thunder sekarang gue paham fitur ini buat kayak fitur ultimate gitu temen-temen jadi masing-masing batas spiritual dia punya skill sendiri-sendiri ya ini tergantung kalian sih kalo mau aktifin yang mana tapi kalo bagus-bagus sih ya lebih bagus yang merah sih temen-temen efeknya lebih gila yang merah cuman agak susah untuk dapetin gulungannya gue akan tau apakah cuman dari fitur ini doang atau mungkin nanti bisa drop dari lelang itu yang jadi pertanyaan sih cuman kalo disitu tulisannya di batas spiritual doang sih gak ada lagi temen-temen jadi feeling gue sih cuman satu-satunya fitur ya ini doang untuk dapetin si gulungan-gulungan itu sendiri F2P apakah bisa bisa tapi kayaknya akan makan baktu yang sangat lama sih temen-temen tapi harapan gue semoga aja next ada event yang dimana kita bisa free ya wih dapet Zuoci satu dupe Zuoci lagi mungkin next gue akan cari satu dupe lagi untuk buka Zuoci gue ke bintang 4 segini aja video gue kali ini gue mau cabut bye-bye mengenai fitur terbaru setelah update ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana selamat menurut kalian